Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama dalam momen ini. Dalam video ini, mari kita merenungkan bersama tentang hakikat kematian dalam Islam dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini. Ingatlah mati wahai saudaraku semuanya. Kematian, suatu kenyataan yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, adalah sebuah perjalanan yang harus dihadapi setiap jiwa. Meskipun seringkali dianggap sebagai akhir dari segalanya, namun dalam Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Mengingat kematian bukanlah tindakan yang sia-sia, tetapi sebaliknya, merupakan pandilan untuk merenungkan hakikat kehidupan dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernafas akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah dibalas penuh upahmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Ali Imran ayat 185 Dalam setiap detiknya, kematian mengingatkan kita akan kerapuhan dan keterbatasan kehidupan dunia ini. Setiap orang, tanpa terkecuali, akan menghadapi saat-saat terakhirnya di dunia ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh yang akan mengiringi kita di akhirat. Namun, dibalik kematian yang seringkali menakutkan, terdapat juga kebijaksanaan dan rahmat Allah yang melimpah. Bagi orang-orang yang telah siap menghadapi kematian dengan hati yang bersih dan amal yang saleh, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, tetapi awal dari kehidupan yang lebih baik di sisi Allah. Kematian, sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan, juga mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki di dunia ini. Dengan menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, kita menjadi lebih bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita setiap hari. Namun, terkadang kita lupa akan hakikat kematian ketika terlalu asyik dengan kesibukan dunia. Kita terlena oleh kehidupan duniawi yang fana dan melupakan persiapan untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Oleh karena itu, mengingat kematian adalah sebuah panggilan untuk kita merenungkan tujuan sejati hidup ini, yaitu menggapai ridho Allah SWT dan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kematian juga mengajarkan kita untuk merenungkan akhirat dan mempersiapkan diri dengan amal soleh yang akan menjadi bekal kita di sana. Setiap detik yang kita habiskan di dunia ini adalah kesempatan yang berharga untuk meraih kebaikan dan meningkatkan taqwa kepada Allah SWT. Dalam Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang abadi di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, janganlah kita takut akan kematian, tetapi jadikanlah kematian sebagai pengingat akan hakikat kehidupan ini. Mari kita manfaatkan setiap detik yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbuat baik, bertaubat atas kesalahan kita, dan mendekatkan diri kepadanya. Kematian juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai yang sejati dalam hidup ini. Saat kita mengingat kematian, kita cenderung lebih memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup ini, seperti hubungan kita dengan Allah, keluarga, dan sesama manusia. Kita tidak lagi terjebak dalam keserakahan dan keinginan duniawi semata, tetapi lebih fokus pada akumulasi amal soleh yang akan membawa manfaat di akhirat. Selain itu, kematian juga menjadi pengingat bahwa dunia ini hanyalah tempat. Sementara dan ujian bagi kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20 Dengan mengingat kematian, kita diingatkan bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, dan yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, mari manfaatkan waktu kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya, untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi akhirat yang kekal. Mulailah hari ini dengan memperbanyak amal soleh, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, mengingat kematian bukanlah tindakan yang menakutkan, melainkan merupakan panggilan untuk merenungkan tujuan sejati hidup ini dan mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup untuk menghadapi kematian dan kehidupan di akhirat. Semoga kita semua diberikan hidayah dan kekuatan untuk menjalani setiap detik kehidupan kita dengan penuh kesadaran akan hakikat kematian, sehingga kita dapat menghadapinya dengan tenang dan penuh keyakinan. Dengan demikian, mari kita terus mengingat kematian sebagai pengingat akan tujuan sejati hidup ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dalam video ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan hakikat kematian. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!